Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ulama besar kelahiran Khurasan Imam Abu Laid Asamarkandi Wapat 373 Hijriah Dalam kitab Tanbihullah Gofilin Menceritakan kisah Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Yang pingsan saat hendak Menyampaikan hadis nabi Kisah ini berkaitan dengan Keikhlasan dalam beramal saleh Imam Abu Laid Mengisahkan cerita yang didapatnya Dari beberapa ulama dengan sanad Mereka yang langsung dari Ukbah bin Muslim dari Samir al-Ashabi Ketika masuk di kota Madinah Ia melihat seorang yang dikerumuni orang ramai Lalu bertanya Siapakah orang itu Orang-orang menjawab Itu Abu Hurairah Maka saya mendakatannya Dengan ketika tidak ada lagi keramaian Saya pun bertanya kepadanya Saya tuntut engkau demi Allah Ceritakan kepadaku Satu hadis Yang telah engkau dengar Dan engkau ingat Langsung dari Rasulullah Abu Hurairah berkata Duduklah Akan saya ceritakan kepadamu hadis Yang saya sendiri mendengar langsung Dari Rasulullah Yang waktu itu tidak ada orang lain bersama kami Kemudian Abu Hurairah menarik Napas panjang Lalu pingsan Setelah tersadar dari pingsan itu Dia pun mengusap mukanya Sambil berkata Aku akan ceritakan hadis Rasulullah Kemudian Abu Hurairah menarik Napas yang berat lagi Dan kembali lagi pingsan Agak lama Kemudian ia tersadar Dan mengusap wajahnya Lalu berkata Rasulullah bersabda Apabila hari kiamat kelak Maka Allah Ta'ala akan menghukum Di antara semua makhluk Dan semua umat bertekuk lutut Yang pertama dipanggil adalah Orang yang mengerti Al-Quran Atau Ahli Quran Orang yang mati pisah bililah Dan orang kaya Maka Allah Ta'ala menanyakan Kepada para ahli Quran Tidakkah aku telah memberitahu Kamu apa yang aku turunkan Kepada utusanku Jawab orang itu Benar ya Tuhanku Lalu kau berbuat apa Terhadap apa yang telah Engkau ketahui itu Jawabnya Saya telah mempelajarinya Di waktu malam Dan mengerjakannya Di waktu siang Allah berfirman Engkau dusta Lalu malaikat juga berkata Engkau dusta Kau hanya ingin disebut kari Ahli dalam Al-Quran Dan sudah disebut yang demikian Itu Lalu dipanggilah orang kaya Dan ditanya Engkau berbuat apa Terhadap harta Yang aku berikan Kepadamu Jawabnya Saya telah menggunakan Untuk membantu Kaum keluarga Dan bersedekah Allah berfirman Engkau dusta Para malaikat pun Malaikat pun berkata Engkau dusta Kau berbuat begitu Hanya karena ingin disebut Sebagai seorang dermawan Dan sudah terkenal demikian Lalu dihadapkanlah Orang yang mati berjihad Pisabirillah Kemudian ditanya Kenapa engkau terbunuh Jawabnya Saya telah berperang Untuk menegahkan agamamu Sehingga terbunuh Allah Ta'ala berfirman Engkau dusta Malaikat juga berkata Engkau dusta Kau hanya ingin disebut Sebagai seorang pahlawan Yang gagah berani Dan sudah disebut Sedemikian Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Memukul Tutku Sambil berkata Wahai Abu Hurairah Ketiga orang itulah Yang pertama-tama Dibakar dalam api neraka Pada hari kiamat Kemudian Berita itu Sampai kepada Muawiyah Maka ia menangis Dan berkata Sungguh benar Firman Allah Ta'ala Dan sabda Rasulullah Kemudian Ia membaca Surat Hud Ayat 15 Sampai 16 Yang artinya Barang siapa Menghendaki kehidupan Dunia dan perhiasannya Maka pasti Diberikan Balasan penuh Atas pekerjaan Mereka di dunia Dengan sempurna Dan mereka di dunia Tidak akan dirugikan Itulah orang-orang Yang tidak memperoleh Sesuatu Di akhirat Kecuali neraka Dan sia-sialah Di sana Apa yang telah Mereka usahakan Di dunia Dan terhapuslah Apa yang telah Mereka kerjakan Abdullah bin Hanib Al-Intoki Berkata Pada hari kiamat Apabila seseorang Mengharap amalnya Kepada Allah Ta'ala Maka dijawab Tidakkah kami telah Membayar kontan Pahalamu Tidakkah kami telah Memberi tempat Padamu dalam Tiap majlis Tidakkah kami telah Terangkat sebagai Pimpinan Atau ketua Tidakkah telah Kami permudah Jual belimu Yakni selalu dapat Potongan harga Jika membeli Sesuatu Dan seterusnya Seorang hakim Berkata Orang yang ikhlas Ialah orang yang Menyembunyikan Perbuatan kebaikannya Sebagaimana Ia menyembunyikan Keburukannya Pendapat lain Menyebutkan Puncak ikhlas Ialah tidak ingin Ada pujian Dari orang lain Zinun Al-Misri Ketika ditanya Kapan kah seseorang Diketahui termasuk Pilihan Allah Jawabnya Jika tidak Meninggalkan istirahat Dan dapat Memberikan apa yang ada Dan tidak menginginkan Kedudukan Dan tidak mengharapkan Pujian atau celaan orang Yakni dipuji Tidak merasa besar Dan dicela Tidak merasa kecil Bisa diambil hikmah Bahwa ketiga orang tersebut Adalah orang-orang Yang diberikan Kemampuan dan anugerah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mulai dari Hapal Al-Quran Harta hingga Tenaga dan kesempatan Untuk berjihad Tetapi Ia melakukan semua itu Hanya agar Dipandang baik oleh manusia Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ia layak Mendapat siksaan Dari Allah Berupa api neraka Yang menyala-nyala Na'udzubillah Himindalik Summa Na'udzubillah Sahabat yang beriman Semoga kita semua Tidak tergolong Pada orang-orang Yang perilakunya ibadah Tetapi hanya untuk Ria atau dipandang Baik oleh orang lain Sudah menghabiskan Tenaga dan waktu Tapi nyatanya sia-sia Karena semua ibadahnya Tidak menjadi pahala Justru jadi dosa Yang amat besar Semoga ibadah kita Yang dilakukan Benilai ikhlas Dan senantiasa Dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Amin Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat yang beriman Manusia tidak akan Pernah luput Dari salah dan dosa Begitu pula Dalam melakukan Hal-hal yang memang Berkaitan dengan Keimanan Yang tadinya Ingin meningkatkan Kualitas iman Tapi karena mudahnya Manusia itu Untuk terperangkap Ke jalan yang salah Maka malah kita Mendapatkan Kerusakan pada iman Itulah hal yang Paling berat Dalam hidup kita Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan Keringanan Bagi setiap hambanya Bila kita hilap Melakukan perkara Yang dilarang oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Telah mempersiapkan Penebusannya Berikut Ada tiga penebus Jikalau sampai Terjadi hilap Pertama Menyempurnakan Wudhu Ketika hawa Sangat dingin Artinya Seseorang yang Dengan gigih Melawan rasa dingin Demi mengambil Air wudhu Yang akan Dipergunakannya Untuk beribadah Menunjukkan Kegigihannya Mengedepankan Pengabdian Kepada Allah Mengalahkan Kepentingannya Sendiri Bahkan rasa dingin Yang menusuk Tulangnya itu Sama sekali Tidak diindahkannya Kedua Melangkahkan Kaki Untuk Sholat Berjamaah Artinya Menyengaja Dengan niat Penuh Melaksanakan Sholat Jamaah Sesungguhnya Sholat Jamaah Itu Keutamaannya 27 kali Dibanding Dengan Sholat Sendiri Begitu Pentingnya Posisi Sholat Berjamaah Hingga Allah Menjanjikan Fadilah Yang sangat Tinggi Karena Sholat Berjamaah Yang pada Dasarnya Merupakan Urusannya Dengan Allah Ternyata Mengandung Hikmah Yang sangat Luas Di Antaranya Dengan Sholat Berjamaah Seseorang Akan Berjumpa Dengan Sesama Muslim Lain Yang Memungkinkan Terjalin Silaturahmi Antar Mereka Selain Itu Sholat Berjamaah Juga Dapat Menjadi Tanda Syiar Dan Kokoh Agama Islam Sehingga Pemeluk Agama Lain Akan Merasa Kagum Dengan Solidaritas Dan Ketaatan Umat Muslim Yang Selalu Berkumpul Lima Kali Dalam Sehari Ketiga Sengaja Menunggu Waktu Sholat Ketika Telah Usai Melaksanakan Sholat Dan Yang Terakhir Adalah Menunggu Waktu Sholat Tiba Setelah Melakukan Sholat Maksudnya Adalah Ketika Seseorang Usai Dengan Sholat Maghrib Lalu Tidak Menggeser Diri Dari Masjid Atau Musola Dengan Tujuan Menunggu Sholat Isya Maka Itu Adalah Bukti Pengorbanan Seseorang Untuk Mengutamakan Urusan Ibadah Di Hanya Untuk Menghadapkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat Yang Beriman Sebesar Besarnya Dosa Manusia Apabila Dia Mau Bersungguh Sungguh Untuk Bertahubat Nasuhah Kepada Allah Maka Allah Ta'ala Pasti Akan Mengampuni Dosa-dosa Yang Telah Diperbuat Dan Semoga Allah Ta'ala Tidak Henti-hentinya Mencurahkan Rahmat Serta Salamnya Kepada Kita Semua Amin Allahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illa Allah Wa Allahu Akbar Subhanallah